selamat menikmati untuk video selanjutnya ya kami akan membuat sarang lagi atau membuat koloni lagi ya kebetulan kami melihat satu sarang yang bisa dijadikan koloni namun sarang ini ada dua salon ratu, diantaranya yang satu yang bisa dibuat untuk koloni baru nantinya dan yang satunya itu memang belum bisa jadi ada dua telur ratu namun yang bisa itu cuma satu, nanti kami akan perlihatkan ya, untuk telur yang sudah bisa dibuatkan indukan mari kita lihat seperti apa telur untuk salon ratunya jadi ini disini ya itu bekas koloni karena kabur ratunya setelah menetas, ternyata itu kabur padahal disini itu sudah banyak telurnya terus pas kami cek lagi ternyata kabur jadi kami akan isikan kembali untuk koloni baru disini ya ini sudah ditutup oleh lebah ternyata lebahnya kabur jadi kami akan isikan kembali disini untuk koloni baru jadi yang kami akan ambil ini sahabatku ya yang kami akan ambil ini ternyata sudah melangkah jabatku berarti ini sudah lama jatuhnya dua hari ya nah ini untuk telur calon ratunya ini sahabatku ini untuk telur calon ratunya sudah kelihatan jadi tidak perlu kita cari-cari oke kita pindahkan ini untuk lebah sudah sudah pada menetas ini untuk lebah pekerjanya untuk lebah pekerjanya sudah menetas jadi ada telur ratu yang belum bisa dipakai sahabatku ya kita bisa lihat dulu telur ratu yang belum bisa dipakai jadi ini sahabatku ya yang belum bisa dijadikan ratu baru ini sahabatku ya ini ini masih kelihatan larvanya di dalam jadi belum bisa dijadikan sahabatku ya biasanya gagal sahabatku apalagi kalau sudah terluka ya ini yang tidak boleh sampai tergencet sahabatku kalau tergencet itu pasti pecah dalamnya bentuknya seperti itu ya beda sama yang tadi kalau yang tadi sudah tua itu sudah aman jadi tinggal meletas saja kalau ini masih lama biasanya justru sidra sahabatku ya jadi gabungannya sama telur yang seperti ini ini juga sudah rusak ini kalau pakai telur ini bisa jadikan koloni baru cuma pakai ratu ya ratu yang sudah bertelur jadi ratu yang disini itu dibawah sekalian terus taruh yang seperti ini jadi kalau telur yang ini yang sudah tua ya ratu ini yang sudah tua itu aman sahabatku ini sudah ada tanda-tanda bahwa larva sudah hitam sahabatku jadi perkiraan hampir menetas jadi pakai lah yang seperti ini kembalikan lagi sini nanti ditata lagi sama lebah pekerja ya memang sudah rusak ini masih muda terus ini ada lagi calon ratu ini juga belum bisa dipakai karena masih muda banget ya jadi dibiarkan dulu sampai telur ini tua kalau sudah tua seperti ini itu bisa nanti ini berubah tua ini ya ini telur yang sudah seperti ini kita taruh saja di dalam nah sepatu nanti bisa cepat tua ya bisa diambil ambil polen untuk makanannya seperti ini seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke seperti itu sahabatku untuk video hari ini yaitu membuat sarang kembali sudah kami perlihatkan antara salon ratu yang masih berbentuk telur itu yang sudah bisa dibuat untuk indukan sama yang belum bisa jadi seperti itu tentunya jadi sahabatku bisa pakai yang sudah kami perlihatkan oke buat sahabatku yang sudah selalu menyimak video kami selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati